Buya Yahya menjawab melakukan puasa sawal selama 6 hari kemudian setelah itu tidak melakukan hutang puasa tidak melakukan, tidak membayar hutang puasa oh dia punya hutang ibu-ibu biasanya itu yang tanya ibu-ibu, 6 hari lagi biasanya jadi kalau ada ibu langsung aja to the point, biar paham langsung ibu-ibu kalau punya hutang puasa ibu pengen puasa sawal kan maka sebaiknya kita mendahulukan bayar hutang daripada nanti terlambat suami yang kena nanti suruh nemeni lagi nanti suaminya suruh nemeni puasa jadi dahulukan bayar hutang cuma Allah kan makasih ibu bayar hutang paskan di bulan sawal maka ibu dapat pahala sawal, niatnya bayar hutang saja kan enak sudah kebayar hutangnya jangan dibalik kalau puasa sunah saja hutangnya enggak kebayar yang bertanya tadi saya jalankan sunah sawal sah sunahnya tapi hutangnya belum kebayar tapi kalau bayar hutang sunahnya dah dapat cukup saya mengkodok puasa Ramadan ya Allah di bulan sawal ini 1, 2, 3, 4, 5 bagus hutangnya kebayar kemudian mendapatkan pahala sunah tapi jangan didobel niatnya kalau niatnya didobel disebutkan para ulama kita ulama madhab syafi'i enggak sah misalnya aku niat puasa ngutang puasa kodok dan puasa sawal enggak sah cukup anda puasa ngutang saja bayar hutang nanti Allah memberikan pahala sawal kemudian niat bayar hutang itu enggak usah pakai bahasa Arab juga sah gara-gara enggak usah bahasa Arab enggak jadi bayar hutang cukup begini saja ya Allah saya punya hutang Ramadan kemarin 6 hari ya Allah saya cicil sekarang ya Allah Allah ngerti enggak usah saya niat puasa besok nyicil hutang ya Allah nah itu usah enggak usah pakai bahasa Arab ayah 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 Terima kasih.